Pendaftaran komisioner KPU Kabupaten dan Kota dimulai. Ada dua tim seleksi yakni timsel Bengkulu I untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejong Lebong, dan Mukomuko. Lalu Bengkulu II wilayah Kabupaten Seluma, Bengkulu Tengah, Kepahyang, dan Kota Bengkulu. Dari wilayah Bengkulu I ada 196 pendaftar di Siakba. Sedangkan Bengkulu II hingga Kami Sore sudah 203 pendaftar. Terdiri dari 31 pendaftar KPU Seluma, 78 pendaftar KPU Kota Bengkulu, 41 pendaftar KPU Bengkulu Tengah, dan 53 pendaftar KPU Kepahyang. Selain itu di wilayah Bengkulu II ada satu berkas fisik yang diterima timsel. Anggota timsel Bengkulu II Ri Arnando mengatakan, pendaftar yang telah menyelesaikan upload di Siakba bisa mengantarkan berkas fisiknya ke sekretariat agar bisa dicek petugas. Pertanyaan yang sudah mengakses Siakba, segeralah untuk kemudian menyerahkan dokumen fisiknya, agar kemudian itu nanti kan diteliti kalau memang nanti ada kekurangan, ada kesempatan untuk memperbaikinya. Mungkin seperti itu. Jadi jangan di hari-hari terakhir, di mana nanti kan sudah sangat telat gitu, untuk memperbaiki apakah ada yang kurang, seperti itu. Salah satu pendaftar komisioner KPU Bengkulu Tengah yang mengembalikan berkas adalah Mulyadi. Dikatakan Mulyadi dirinya telah menyelesaikan upload berkas di Siakba dan telah mengembalikan berkas fisik ke sekretariat. Mulyadi merupakan incumbent yang saat ini masih menjadi komisioner KPU Bengkulu Tengah. Sesuai dengan alamat domisili, Mulyadi kembali mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPU Bengkulu Tengah. Dikatakan Mulyadi dirinya memang cepat mengembalikan berkas pendaftaran, agar tugas sebagai komisioner KPU Bengkulu Tengah tidak terganggu. Karena saya khawatir nanti kita kan masih aktif kerja, akhirnya lambat-lambat nanti ini kita kan masih ada, saya di divisi teknis ini masih menangani verifikasi dukungan DPD ya, ini di masa perbaikan supaya pekerjaan tanggung jawab kita di kantor juga tidak terganggu, itu ada waktu luang kita selesaikan dulu yang ini. Siska Harliana, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!